Pemirsa Sungai Bulango di Gorontalo menjadi saksi keseruan nelayan setempat memanen ikan nike di sore hari. Para nelayan memanfaatkan waktu senja untuk melakukan aktivitas memancing dan memanen ikan nike yang menjadi target utama nelayan di sungai tersebut. Pada sore hari menjadi waktu yang tepat untuk memancing ikan nike. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Husnul Puhi, wartawan Tribun Gorontalo untuk Anda. Rekan Husnul Puhi, silakan laporannya. Baik, terima kasih Rekan Husnul Puhi, dapat kami laporkan bahwa Sungai Bulango di Gorontalo menjadi saksi keseruan nelayan setempat memanen ikan nike di sore hari pada Jumat 13 Oktober 2023 sore hari. Para nelayan memanfaatkan waktu senja untuk melakukan aktivitas memancing dan memanen ikan nike yang menjadi target utama nelayan di sungai tersebut. Sore hari memang menjadi waktu yang tepat untuk memancing ikan nike. Para nelayan mempersiapkan segala perlengkapan memancing. Untuk mengail ikan nike, nelayan hanya membutuhkan perahu dan alat jaring yang berukuran besar. Pantauan Tribun Gorontalo.com, para nelayan dengan tekun dan penuh semangat menyusuri Sungai Bulango untuk mencari spot yang strategis untuk menangkap ikan kecil tersebut. Sekira belasan perahu dan puluhan nelayan terpantau mengail ikan nike di perairan Gorontalo tersebut. Seorang nelayan yang bernama Yanni Hamzah 65 tahun menyampaikan bahwa memanen ikan nike di Gorontalo itu ada waktu-waktunya. Di setiap bulan ada musimnya ya, di setiap bulan itu sekali ya. Dalam sebulan satu kali untuk memanen ikan nike. Untuk lokasi panen ikan nike di Gorontalo sendiri kata Yanni tidak menetap. Kadang ada yang di sungai, kadang juga ada yang di laut. Di wawancara secara terpisah, seorang nelayan bernama Yanto Dunggio juga menjelaskan cara mengail ikan nike tersebut. Kata Yanto, untuk mengail ikan nike membutuhkan 5 hingga 10 orang dalam satu perahu kecil. Orang yang berada di atas perahu itu nantinya akan mengeluarkan jaring yang berukuran besar dan ditempatkan di sekitaran spot ikan nike yang berada. Berbeda lagi dengan peran nelayan yang menggunakan kapal besar. Itu membutuhkan puluhan orang untuk menangkap ikan nike. Karena semakin besar kapal ataupun peraunya, maka akan semakin besar pula jaring yang digunakan. Usai memanen ikan nike di perairan Gorontalo tersebut, beberapa nelayan pun turut langsung menjualnya di pinggiran jalan. Seperti halnya yang dilakukan oleh saudara Yanni. Ia langsung menjual hasil tangkapannya itu di pinggiran jalan. Yanni pun sukses merauk keuntungan besar dari penjualan ikan nike di pinggiran jalan itu. Yanni memanen ikan nike dengan hasil yang memuaskan. Dan kemudian menjualnya langsung kepada masyarakat di pinggiran jalan. Sehingga menciptakan pasar tersendiri untuk ikan populer ini. Yanni menjual ikan musiman tersebut kepada warga yang melintasi jalan Mayordullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dungbo, Raya, Kota Gorontalo pada Jumat 13 Oktober 23 sore hari. Atau kan tribungorontalo.com begitu banyak masyarakat antusias mampir di jalan tersebut. Bagaimana tidak ikan nike yang hasil dari tangkapan parana lain itu hanya dijual dengan sangat murah. Biasanya per liter ikan nike dijual dengan harga 10 ribu rupiah. Namun di lokasi tersebut lebih dari satu liter. Hasil panen ikan nike yang melimpa itu telah menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi Yanni. Yanni menjelaskan usai ia mendapatkan hasil tangkapannya di sungai Bulango itu, ia pun langsung menjualnya di pinggiran jalan. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, Yanni bisa menarik minat banyak pembeli. Yanni pun mengungkapkan kegembiraannya dengan hasil penjualan ikan nike di pinggiran jalan. Kata Yanni bahwa pada waktu dia menjual tersebut, dia menghasilkan uang sebesar 600 ribu rupiah. Itu yang baru dijual di pinggiran jalan. Belum lagi yang dijual di pelelangan. Memang biasanya setelah para nelayan itu menangkap ikan nike di sungai maupun di laut, itu biasanya mereka langsung menjualnya di pinggiran jalan. Dan setelah itu baru mereka menjualnya di pelelangan. Jadi besar kemungkinan kata Yanni itu akan merahut untung hingga jutaan rupiah. Dan begitu pun ada beberapa dari masyarakat tersebut yang kami tanyai bagaimana perbandingan harga dari yang dibeli di pinggiran jalan tersebut dengan yang berada di pelelangan. Dan kata dua warga yang membeli ikan nike di pinggiran jalan tersebut, katanya memang sangat berbeda. Lebih banyak yang hasil dari pinggiran jalan tersebut dan lebih murah kata dua warga yang kami wawancara tersebut. Demikian Rekan Yustina yang bisa kami laporkan lapangan. Baik Rekan Husnul Puhi, Wartawan Tribun Korontalo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara Wartawan Lapangan Kami bersama Febrianti Yunus dan Julianti Mopanga. Anggapannya bagaimana, Kak, pas aku membeli nike di tepi jalan ini? Alhamdulillah, dikirnya banyak didapatkan terbandingkan tempat tadi, ada juga di sebelah. Tumpah sedikit dibandingkan yang ini. Kayaknya yang sempat. CPS Tengah itulah. Ini harga berapa? 20 ribu. 20 ribu? Iya. Berarti lebih murah beli langsung. Iya. Kalau di biasa yang jaga lewat di rumah itu? Yang biasa itu dia 1 black, itu dia 10 ribu. Oh, 1 black itu 10 ribu? Itu pun kalau mau dapatkan 10 ribu, ada bisa 20 ribu, 1 black. Kalau ini? Kalau ini 20 ribu. 20 ribu? John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.